Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video Video apa ya, nggak tau ya Mungkin video semacam video rekomendasi Karena banyak juga yang nanya di komen saya PC apa yang bagus untuk gaming, untuk main gitu, untuk apapun itu Dengan budget yang bisa dibilang budgetnya tuh terbatas gitu ya Dan ini untuk bikin ini, saya untuk bikin sistem ini Kurang lebih sekitar 7 juta ya dengan VGA Dan kalau tanpa VGA itu 5 juta Dan disini saya menggunakan komponennya adalah yang pertama gitu ya Disini ada AMD Ryzen, Ryzen 3 gitu, Ryzen 3 2200 Dan sebenernya ini saat video ini direkam gitu ya Dan saat PC ini di build gitu Ini saat bulan Juli Dan seharusnya bulan Juli sekarang udah keluar ya, Ryzen 3 yang generasi 3 gitu Tapi ya kayaknya untuk 2200G pun umurnya masih panjang gitu ya Dan ini untuk kipasnya masih bawaan dari prosesornya gitu Jadi kalau kalian beli prosesornya, dapet kipasnya Dan untuk motherboardnya disini ada MSI B450M Gaming Plus gitu ya Dan harganya sekitar 1,5 Dan untuk prosesornya 1,2 Dan untuk RAMnya disini saya tidak menggunakan yang merek V Disini saya menggunakan Corsair gitu ya Karena ya saya nggak mau yang abal-abal gitu Karena kalau yang abal-abal takutnya saat kalian main game jadi tiba-tiba nge-lag gitu kan Dan ini udah ada heatsinknya juga Dan heatsinknya besi juga ya Jadi kalau ini untuk overclock dan sebagainya Lumayan juga gitu ya Dan untuk storage-nya disini saya hanya menggunakan SSD gitu ya Walaupun bukan punya saya sih ini Jadi hanya SSD aja 250GB Samsung gitu ya Harganya sekitar Rp800.000 Dan untuk RAM ini Corsair Rp800.000 juga Vengeance LPX ya Pokoknya nanti lebih lengkapnya deh Kayaknya bakal ada di deskripsi ya Dan untuk power supply-nya disini ada Corsair VS450 Jadi ini power supply-nya ini 80+, walaupun nggak bronze, walaupun nggak silver, atau gold, atau platinum Jadi ini 80+, biasa Jadi efisiensinya cuma 80% ya Dan harganya Rp500.000 Dan untuk RAM-nya yang tadi gitu ya RAM-nya tadi harganya Rp800.000 dan SSD Rp800.000 Dan kalau di total-total sekitar Rp5.000.000 ya Kurang lebih Tapi tergantung juga kalian pilih casingnya yang kayak gimana Kalau kalian pilih casingnya Corsair misalnya 1,5 sih ya bisa jadi lebih mahal gitu ya Dan untuk kipasnya Nambah satu lagi ya disini Karena untuk kipas bawaan dari casingnya ada 3 Walaupun ini cuma ada 2 ya Karena satunya dilepas Karena kalau dipasang itu nggak masuk VGA ini Dan untuk VGA yang ini Saya menggunakan 970 Saya menggunakan 970 ini Bisa dibilang second ya untuk VGA-nya Karena kalau beli yang baru gitu ya Sayang banget gitu Karena kalau VGA itu walaupun beberapa minggu atau beberapa bulan tuh Harganya udah turun gitu Apalagi ya kayak komponen-komponennya Bukan VGA doang deh ya Pokoknya semua komponen komputer atau mungkin Ya bukan komputer doang gitu ya Biasanya kayak gitu Jadi saya memilih yang second aja Dan ini belum pernah dibongkar Kelihatan dari segelnya yang belum rusak gitu ya Dan berdebu mungkin pastanya harus saya ganti juga gitu ya Mungkin nanti lah ya Kipasnya nambah satu disini Dan untuk casingnya disini tidak menggunakan kipas lagi Untuk diatasnya Dan ini di total-total sekitar 7 juta Dengan VGA gitu ya Dan main game gitu ya Main game kekinian Contohnya kayak GTA Walaupun GTA bukan game kekinian ya Itu udah game jadul gitu Rise of Tomb Raider Atau mungkin RE2 ya RE2 Remake Dan game lainnya CODMW3 dan NFS Rival Itu bisa jalan di 60 Kecuali NFS Rival itu memang lock di 30 ya Jadi jujur sih menurut saya sih worth it banget ya Ini kalau saya cek ya di Fire Strike Mungkin ini nanti saya akan benchmark juga ya Jadi benchmarknya itu untuk GTA 5 60 fps dengan setting very high gitu kan Dan untuk CODMW3 itu 60 juga Dengan settingan Ultra Dengan Tomb Raider 60 fps juga Dan RE2 juga 60 fps juga Dengan setting very high gitu ya Sebenernya nggak very high ya High ya Kalau RE2 karena gamenya lumayan baru juga Dan untuk NFS Setting Ultra 30 gitu ya Memang mentok mungkin ya Dilock juga sama EA-nya gitu Dan Menurut saya sih Ini memang worth it juga sih ya Dan saat saya cek di Fire Strike gitu ya Atau mungkin sebenernya bukan Fire Strike ya 3D Mark ya Di Time Spy Itu saya bisa mendapat skor 20 ribu gitu Dan laptop saya aja itu cuma 12 ribu gitu Jauh banget gitu kan Dan kalau di Overclock Ya lumayan juga ya Dan Di Overclock lumayan lah Naik bisa sampai seribu Untuk skor dari Time Spy-nya Dan Kayaknya sih cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Untuk video rekomendasinya Untuk Lebih lengkapnya Ada di deskripsi di bawah Dan kalau kalian bertanya Apakah ini semuanya baru Bisa dibilang semuanya baru Kecuali VGA-nya Jadi Ini VGA-nya VGA saya sih Kalau ini Punya sodara saya semuanya Dan VGA-nya Saya punya saya gitu Dan VGA-nya saya beli second Karena Kalau yang baru sayang gitu Dan kalau kalian Misalnya ngomong Oh Kenapa nggak beli 1660 aja Daripada 970 lebih bagus 1660 Ya memang Memang 1660 lebih bagus Tapi harganya lebih mahal Dan performanya pun Hanya beda 25% Dari 970 gitu Yang saya ini gitu ya Dan Ya kayaknya Cukup segitu doang sih ya Untuk videonya ya Dan Disini Ya pokoknya kayak begini aja ya Untuk setup-nya Kurang lebih Dan Kalau kalian bertanya Oh Bang Kenapa kok Motherboard-nya beli yang mahal gitu Kenapa nggak beli yang 800 ribu aja Ya karena Saya biar Bisa di-upgrade gitu ya Kalau misalnya kalian lihat disana Ada NVMe Jadi NVMe ini biar lebih tarik juga Untuk sistemnya Dan untuk motherboard-nya ini Ada heatsinknya Di VRM ya Atau apapun itulah ya Pokoknya ada semacam heatsinknya Disana ya Kalau kalian lihat juga Yang ada garis-garis merah Dan di bawahnya juga sebenarnya Ada heatsinknya Dan Ya jadi Kalau panas Biar lebih Cepat hilang juga ya Kalau pakai heatsink Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jadi Ini adalah PC 7 juta Jadi Ya bisa lumayan gitu Untuk menangani game Mungkin untuk 2 atau 3 tahun lah 2 atau 3 tahun dengan 970 Mungkin masih bisa gitu ya Atau mungkin kalau pakai 1660 atau 1650 Ya mungkin 3 tahun masih bisa sih ya Jalan game di 60 fps ya Mungkin Atau mungkin teknologi semakin Semakin gila Gak tau juga ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Radio Network Berkasihan Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.